Satuan Tugas Pangan Kota Pontianak memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kemuning pada Kamis pagi. Dari pemantauan harga beberapa komunitas seperti minyak goreng, telur, dan bawang mengalami kenaikan. Selain minyak goreng, telur, dan bawang, baik bawang putih maupun bawang bombay, komunitas yang mengalami kenaikan harga di Pasar Kemuning Pontianak berdasarkan pantauan Satgas Pangan Kota Pontianak, yakni beras buluk SPHP, cabai besar, ikan tongkol hitam, dan tomat. Dari data yang dirilis, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, harga rerata ikan tongkol hitam jika per 28 Oktober 2024 sebesar Rp31.600 per kilogram, saat ini melonjak hingga Rp35.133 per kilogram. Sementara untuk cabai besar mencapai Rp28.333 per kilogram. Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menjelaskan peninjauan ke pasar tradisional bersama Satgas Pangan untuk mengecek harga dan ketersediaan pangan. Meski ada komoditas yang harganya naik, namun ada juga yang turun seperti daging ayam, cabai keriting, cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, mentimun, sawi hijau, kangkung, dan kacang-kacangan. Setelah peninjauan ini, Pemkot Pontianak selanjutnya akan menggelar operasi pasar dengan melibatkan BUMN dan BUMD. Kita meninjau harga pasar hari ini, ada punggung-punggung yang kita banyak harganya. Kalau ayam, daging ayam itu turun. Kalau telur, naik. Kemudian minyak makan juga naik. Bawang merah, bawang putih naik. Pak, kenaikannya signifikan nggak, Pak? Ya, cukup signifikan. Kalau telur, kenaikannya sampai Rp1.000. Nah, kemudian kalau minyak makan itu, seperti itu juga naiknya Rp1.000. Jadi kalau harga Rp17.000, modanya kan berarti Rp16.000. Artinya kenaikannya itu seper-16%. Sementara untuk stok sembako, Ani Sofyan memastikan masih tergolong aman. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat menikmati.